Halo ko friends disini kita punya pertanyaan yaitu berat badan iman 35,76 kg selanjutnya berat badan wandi 35,68 kg jika ukuran berat badan mereka dibulatkan ke satuan terdekat yang ditanyakan adalah siapakah yang lebih berat ya dan berikan alasanmu yuk kita kerjain bareng-bareng pasti mudah jadi konsep yang digunakan pada soal kali ini conference yaitu pembulatan ke satuan terdekat dimana kita akan garis bawahi angka satuannya kemudian kita lihat angka sesudahnya apabila angka sesudahnya 5 atau lebih lebih bisa 6, 7, 8, atau 9 kita akan bulatkan ke atas dimana kalau dibulatkan ke atas angka satuannya kita akan tambah 1 dan angka di belakang komanya itu kita ganti dengan 0 atau langsung kita hilangkan saja ya conference selanjutnya apabila angka sesudahnya kurang dari 5 berarti bisa 0, 1, 2, 3, atau 4 maka kita akan bulatkan ke bawah kalau dibulatkan ke bawah maka angka satuannya itu tetap dan angka setelahnya ganti dengan 0 atau kita hilangkan ya karena di belakang koma baik conference langsung saja kita kerjakan dimana disini berat badan imannya kan 35,76 kg nah disini kita akan bulatkan terlebih dahulu simbol pembulatan itu seperti ini ya conference kita langsung saja akan garis bawahi angka satuannya untuk berat badan iman angka satuannya itu adalah 5 ya maka dari itu kita lihat angka sesudahnya yaitu disini angka sesudahnya itu satu angka di belakang koma yaitu angka 7 angka 7 itu lebih dari 5 ya conference maka kita akan bulatkan ke atas kalau dibulatkan ke atas kita akan tambah 1 untuk angka satuannya jadi ini tambah 1 berarti 35 nya tambah 1 jadi 6 dan untuk angka sesudahnya koma 76 ini kita hilangkan ya karena di belakang koma jadi kalau dibulatkan ini akan dapat 36 dalam satuan kilogram dan untuk berat badan wandi ini juga kita akan lakukan pembulatan kita akan garis bawahi angka satuannya yaitu angka satuannya 5 kita perhatikan angka sesudahnya yaitu disini angka 6 6 itu lebih dari 5 juga ya conference maka dibulatkan ke atas artinya kalau dibulatkan ke atas angka satuannya kita akan tambah 1 jadi 35 nya tambah 1 berarti 6 dan angka sesudahnya koma 68 ini kita hilangkan ya jadi disini dalam satuan kilogram setelah kita lakukan pembulatan maka bisa kita jawab pertanyaan pada soal kali ini yaitu siapakah yang lebih berat ini jawabannya tidak ada ya conference jadi disini jawabannya itu tidak ada alasannya karena ini sama berat ya karena kita dapatkan pembulatan berat badan iman 36 kilogram berat badan wandi itu 36 kilogram jadi ini karena sama berat badannya maka ini adalah jawabannya itu tidak ada yang lebih berat ya kerja bagus conference kita sudah mendapatkan jawabannya sampai jumpa dan tetap semangat belajarnya ya dan tetap semangat belajarnya ya